Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Sebuah hanun wa ta'ala Yang mana banyak kesempatan kali ini Kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali Di channel Jalan Surga ini Tentunya dengan masih diberikan kesehatan Baik secara lahir maupun batin Dan semua kenikmatan serta karunianya Tak kurang dari suatu apapun Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terlupa juga seperti biasanya Sebelum kursi dilanjutkan Untuk lebih dahulu Mailah sama-sama Kita menyampaikan Salam dan salam tentunya hanya kepada dia beliau Junjungan kita bagi Rasulullah Nabi Muhammad Yang mana sama-sama kita ketahui Berkat beliau lah kita semuanya Khususnya umat muslim Dimanapun saja berada Telah dikeluarkan dari alam kegelapan Dan telah menuju alam nur Atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini Amin 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 Ya Rabbal Alamin Allahumma soli ala syaidina muhammad Wa ala ala syaidina muhammad Allahumma soli wa salim Wabarik alih al-fatihah Sudaraku Kamu muslimin rohimatullah Yang dimulikkan Allah Dimanapun saja berada Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Disini Saya akan membahas tuntas tentang Seputar kehidupan Khususnya untuk saat ini Sudaraku dimanapun saja berada Yang sedang Memiliki Hutang banyak Atau terdiri hutang Apalagi itu yang hutang sifatnya riba Terus masalah Musibah yang terus menerus Masalah seli berganti selalu datang menimpa Usahanya juga bangkrut Ada juga yang mungkin disana saat ini Sakit yang tidak kunjung sembuh Berubat sudah Istihan sudah Berusaha sudah Tapi tetap Belum menemukan jalan kesembuhan Dan yang terdiri hutangnya mungkin banyak Di bank dan sebagainya Rumah tangganya juga bisa jadi berantakan Nah Dari faktor-faktor inilah Yang insya Allah beraksapan kali ini Saya akan memberikan beberapa tips Yang semoga ini bisa bermanfaat Untuk sudar-sudaraku dimanapun saja berada Jadi intinya Insya Allah semuanya Jika kita jalankan Kita laksanakan dengan hati yang tulus Dengan hati yang ikhlas Insya Allah dan yakin Pertolongan Allah itu pasti akan datang Dan keajakan itu pasti ada Selama kita meyakini Kita hanya memohon Satu kepada Allah Itu saja Karena begini ya sudah sudaraku Sudah sering saya mendapatkan Ya katakanlah Baik yang seri Maupun yang konsultasi pada saya Ghost Kenapa ya hidup saya masih seperti-seperti Ini-ini saja Padahal secara beribadah Menurut saya sudah cukup Secara berbuat baik pun Alhamdulillah sudah cukup Bersedekah pun Alhamdulillah dimana-manapun Saya bersedekah Nah disini Masalah ibadah dan bersedekah itu Tolak ukurnya bukan dari situ Makanya coba silahkan simak Baik-baik audio ini Jangan disekit Dengarkan dengan seksama Direnungi Dan jika memang dirasa ini cocok Nantinya Video ini bisa Atau audio ini bisa dibagikan Kepada saudara atau teman-temannya Yang mungkin saat ini Belum sempat Atau belum bisa mendengarkannya Ini juga adalah Di antara kategori Cara kita Beribadah Karena berbagi kebaikan Ya Karena pada dasarnya Manusia itu begini Kita manusia ini Kadang tidak bisa menilai Diri sendiri Tidak tahu akan Kesalahan yang sudah kita berbuat Menurut kita baik Belum tentu Menurut orang baik Malah bahkan Bisa jadi apa yang dilakukan Orang itu baik Bisa jadi menurut kita salah Nah inilah yang akhirnya Menimbulkan Kesimpangsiuran yang tidak jelas Terutama Membingungkan diri kita sendiri Kenapa ya Ada apa ya Kok bisa ya Kok begini Nah disinilah yang akan saya bahas Jadi perlu diketahui Saudara-saudara Apapun bentuknya Apapun yang kita lakukan Kalau kita bisa mengikuti langkah-langkahnya Insya Allah Insya Allah Semuanya pasti ada jalannya Kan begitu Ya mungkin dari tahap pertama Tata dulu hatinya Mungkin hati kita yang selama ini Masih bimbang Masih ragu Belum jelas Sana sini Nah itu Dimantapkan dulu hatinya Kenapa Pada dasarnya semua hal Apapun yang di dunia ini Yang kita lakukan Atau kita laksanakan Tanpa kematapan hati Itu sudah saya nyatakan Dengan pasti Hasilnya tidak akan Baik Walaupun berhasil juga Tidak akan maksimal Jadi itu dengerin Langkah Pertamanya Tata dulu hatimu Yang pertama Yang kedua Kemudian apa guys Nah pikirannya Pikirannya ditata dulu Diletakkan dulu Jangan sepeneng terus Jangan kacau Carut marut Logikanya begitu Di saat sholat Kita mengangkat tangan Allah Tapi hatinya sudah kemana-mana Pikirannya kemana-mana Jadi artinya disini Fokus pada Apa yang sedang kita tuju Fokus Sedang apa yang kita kerjakan Saat ini Supaya apa Supaya tidak terpecah Belah dalam fokus Nah disinilah Manusia sering Mengabaikan Mengabaikan Tingkat fokusnya Yang sebetulnya Jika itu Kita bisa fokus Bisa kusuk Dalam suatu hal Pemikiran Mungkin bidang Apapun yang sedang kita kerjakan Insya Allah Pasti ada jalannya Nah Selain menata hati Jadi tolong Tata pikirannya Yang ketiga Kalau kita muslim Interpeksi dulu Interpeksi diri Perbaiki dulu sholatnya Sudah bener belum Sholat saya Masih bolong-bolong Ape kagah Kan begitu Kadang-kadang ini sholat Sama motor GP Sama Allah Allah Buru cepat Nah Coba bayangkan Kita sendiri aja Yang sholat Dengan bacaan seperti itu Kagak paham Gimana Allah mau tahu Walaupun pada dasarnya Allah tuh matah Tapi karena kesannya Seperti kita agak Terburu-buru Pengen cepat-cepat Tapi hasilnya Sudah jelas Tidak akan bagus Jadi di tata hatinya Tata pikirannya Tata sholatnya Benahi dulu sholatnya Dirutinkan dulu Ya Kalau kita dari sholat Fadunya lima waktu Semuanya sudah tercukupi Tidak ada salahnya Kita tambah lagi Dengan sholat tahajud Sholat hajat Ngamalam Kemudian di pagi Di hari masih ada kesempatan Ya luangkan waktu sedikit Di sela-sela kita masih sibuk Tinggalkan sejenak Untuk melaksanakan sholat dua Nah itu Kadang ini sering terabaikan Yang kemudian Walaupun kita sudah merasa benar Kita sudah merasa lurus Semuanya sudah kita lakukan Tapi ada satu hal Yang kadang-kadang Saudara-saudara aku Tidak disadari Yaitu apa? Ucapan Ini sangat Sangat Apa ya Sangat berdampak sekali Dengan apa yang sedang kita Ajarkan saat ini Hatinya sudah ditata tuh Pikirannya sudah ditata Sholatnya sudah benar Badannya sudah bagus Tapi Ini bibir ini Kalau ngomong Sangat jeplak aja Kagak peduli Dinyakitin orang Apakah kagak Yang ternyata Sangat jeplak aja Masih suka bikin kirna Ngomongin tetangga Ngomongin saudara Hal-hal yang buruk Selalu dipergunjikan Diperbincangkan Coba deh Ikuti saran saya Mulai saat ini Setelah sudah-sudah Mendengarkan audio ini Stop dulu deh Puasa Puasanya puasa apa Puasa lisan Makan nasi boleh Boleh lu mau ngabisnya Sepriok juga silahkan Abis aku kualis Aku bakul juga Silahkan aja Tapi tolong Puasanya hanya saya Minta puasa lisan Gak boleh bicara Boleh Gunakan bibir kita Bicara untuk Mengucapkan hal-hal yang baik Untuk sementara waktu Soal Alhamdulillah Nanti pada masanya Seirem waktu Akan selamanya Kita selalu bicara baik Tanpa harus bicara kasar Bicara kotor Yang sifatnya bisa menyakit Orang lain Bisa menyibung orang lain Dan itu yang sangat Dibensi oleh Allah Perkataan yang kotor Kan begitu Nah itu ya Itu yang keberikutnya Untuk mulai saat ini Coba Perbanyaklah memberi Daripada meminta Nah ini Dalam bentuk apa Sekarang saya berikan contoh Sudah-sudah Di saat kita Setelah selesai Melaksanakan Salat Mahrib Katakanlah begitu Ya mungkin Ada sedikit Sedikit-sedikit Dan sebagainya Tapi setelah itu Berdoa-berdoanya apa Sudah pasti Disitu itu Doanya sudah Tumpuk undung Satu aja Belum selesai Satu aja Belum ada terkabulkan Doanya ditimpah lagi Dengan apa Ya Allah Pasti dong gue Duit please Ya Allah jangan kebalik ya Kan begitu bahasanya Minta rezekinya lancar Minta diberi kesehatan Minta dagangannya sukses Minta usahanya berhasil Minta rumah tangganya Rukun damai sejahtera Dan sebagainya Tenten banget Lu sendiri aja Kalau dipintain sama orang Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana bang Oh gini pak Tujuan saya kesini Mau minjem duit Mau minjem motor Mau sekalang pinjem surat tanah Terus minta Diloakan selalu saya lancar Terus habis ini Saya pulang Mau pinjem berasnya Sekalian Kalau boleh Saya mau minum disini Wah itu udah kebelangsat Kan begitu Kira-kira Kita saja Sesama manusia Terhadap manusia Meminta tolong Dengan bahasa seperti itu Logika saja Kira-kira bisa diterima Yang ada malah rumit Ringem Pusing Yang mendengarin Pusing Ujungnya kagak satupun Dikabulin Yang ada malah dusir Lo mah kesini-kesini Bikin ribet aja Semuanya lo pintain Memang gue ini apa Kan gitu Begitu juga ada Kepada Allah Apalagi kalau ditanya Kepada sama manusia Lo kesini minta ini Minta itu Minta ini Minta itu Sekarang gue tanya Lo pernah ngasih apa Apa sama gue Kontribusi lo Apa sama gue Nah kan bingung Dia juga ya Nah Begitu juga kepada Allah Jadi harus ada Ada Adanya apa Ya makanya Saya bilang tadi Banyaklah memberi Daripada meminta Ya artinya Setelah kita melaksanakan Sholat mahrib Karena itu punya wajib Ya sudah lah Setelah mungkin kita Membaca Wih Riziki Dan sebagainya Kujibu Jangan semembak Untuk Allah Ya satu contoh Berdoa Dengan ucapan apa Alhamdulillah Terima kasih Allah Atas segala anugerah Yang telah Engkau berikan Kepada aku hari ini Masih engkau berikan Kami kesehatan Masih engkau berikan Rezeki Tak kurang dari Suatu apa Terima kasih Allah Atas segala anugerah Yang berkelimpahnya Telah engkau berikan Kepada hari ini Amin Tambahkan lagi doa Jika orang tua kita Sudah tiada Doakan pada Almarhum Ibu bapak kita Supaya apa Diampuni segala dosa-dosanya Ditempatkan Di tempat yang mulia Di sisinya Dijauhkan dari siksa ku Kan seperti itu Sudah cukup Setelah sholat isya bagaimana Terlakukan lagi hal yang sama Sudah stop dulu Sudah jadi pengemis Jangan minta Minta ini Minta itu Minta itu Itu di setiap sholat Artinya apa Saya mengajarkan Perbanyaklah dulu Memberi Baru nanti meminta Ada saatnya Meminta itu Kapan Nah disini saya sarankan Setiap sholat Selesai sholat Itu perbanyak Memberi apa Memberi ucapan Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Itu saja Karena apa berdasarnya Jika engkau Pandai mensyukurin Nikmatku Nisayaku Tambah Nisayaku Pasti Dan itu kata Siapakah Nisayaku Hukumnya pasti Dan hukum Allah itu pasti Bukan kalah-kalah lagi Ini kan kagak Yang ada Doanya kagak dikabulin Meluluh 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 Pikir sendiri Sedangkan disitu juga Masih ada saham Dan jika engkau Ingkar Maka ajaku itu Sebetulnya Atau sesungguhnya Sangat penting Nah Kan sudah jelas Artinya Jika kita pandai bersyukur Nikmatnya ditambah Kalau kita ingkar Maka ajaknya Itu pasti penting Ya wajah saja Diajak Dengan jalan apa Ya ada aja Dengan sakit Yang gak kunjung sembuh Modalnya habis Bangkrut Dagang apa aja Kagak laku Cari rezeki susah Rumah tangannya Beratakan Dan lain sebagainya Nah itu sedikit contohnya Setelah sholat subuh Apa bagus Ya lakukan hal yang salah Berikan kepada Allah Sesuatu yang terbaik Ucapan terima kasih Mereka kepada Allah Alhamdulillah Terima kasih Allah Setelah yukur pun begitu Setelah asat pun begitu Tapi kalau setiap hari Kita sholat Dalam satu hari Satu waktu Lima waktu Nah kalau tiap hari Memberi memintanya Kapan Nanti Nanti kita bahas Ini kita bicarakan Yang dalam intinya Disini saya memberikan Memberikan arahan Alangkah Lebih baik itu Perbanyaklah memberi Daripada meminta Kan seperti itu Jadi ada saatnya Kita meminta Nanti kita ulas Di berikutnya Saudaraku Dimara pun Saja berada Terus yang berikutnya Sudah menjadi tradisi Atau kebiasaan Kita manusia ini Sering banget Bermusuhan Sebetulnya Ada satu hal Yang mungkin Selama ini Saudara-saudara Tidak sadari Ada pun yang menyadari Juga diabaikan Tidak diindahkan Contohnya Dengan saudara sendiri Aja ini bermusuhan Tidak mau aku Adik dengan kakak Bentrok Adik dengan abang Bentrok Ayu dengan kakaknya Bentrok Seperti itu Masalah apa? Masalah-masalah sepele Sebetulnya Perlu saudara-saudara Paham Jika ini sampai terjadi Dalam rumah tangga kalian Ada persilisian Di antara saudara Kanunggalan sendiri Sudah saya nyatakan Hidup kalian tidak akan tenang Dan inilah diantaranya Faktor-faktor Yang menyebabkan Susah atau rezeki itu Akan tidak bisa masuk Ke dalam rumah tangga kalian Karena apa? Ya inilah faktor penghalangnya Karena saudara itu Adalah suatu aset Dimana keberanjuran kita Sebetulnya ada di saudara kita Dimana kehancuran kita Itu dari saudara Di saudara kita sendiri Tapi itu sering melalaikan Jadi harus bagaimana? Ya sudah Kalau kita merasa Memang kita punya salah Menghadap Memintalah maaf Perkara mau dimaafkan Atau tidak Out to you Itu urusan perlu Yang penting gue udah minta maaf Gue ngakuin salah gue selama ini Tapi ya jangan maafnya Maaf cuma di bibir doang Loh kuduk iklah Loh kuduk iklah Dia itu dari lahir maupun baik Supaya apa? Tidak terjadi lagi Hal-hal yang sempat dikemari Dan kedepannya diperbaiki Itu bersama-sama Perkara mau dimaafkan Tidak itu terserah Yang tempat kita Meminta maaf Tugas kita hanyalah Meminta maaf Tapi dia yang salah gue Ya sudah Maafkan Dia gak musuh temuin gue Selama aja gak mau Nengok saya aja Udah kayak anjing sama kucing Ya udah Maafkan dengan cara diri kita sendiri Jangan dimusuhi Jangan ditatap dengan sinis Jangan bicara yang disindir Menyakiti hatinya Maafkan dalam hatimu Ya Allah Aku telah memaafkan kesalahan Semoga pintu hatinya terbuka Dan segera Mendapatkan hidayah Itu cara memaafkan seseorang Ya Jadi gak boleh lagi Kalau kita memang salah Segera meminta maaf Apalagi itu terhadap orang tua Segera mohon ampun Baik itu kepada saudara Apalagi terbelu-belu kepada orang tua Kalau kita merasakan diri jolimu Ya sudah Maafkan atas kesalahan Jangan malah kita dendari Nah itu kuncinya Dan jangan juga suka membicarakan Aik keluarga sendiri Tidak boleh Seburuk apapun Sehina apapun Ini saudara saya Kakak saya Adik saya Orang tua saya Tidak boleh ada orang lain Yang wajib tahu Dan tidak boleh juga Diberitahukan kepada siapapun Cukup diri kita sendiri yang tahu Ini internal rumah tangga kami Keluarga kami Jaga kait itu Nah itu suatu perbuatan yang mulia Jangan malah justru Di umbar-umbar kakaknya sendiri Adiknya sendiri di jelek-jelek Aduh sampai jengkelnya Ini HP aja Kita punya HP Kita katakanlah punya kakak tiga Yang nomor satu sama nomor tiga Ini musuhin kita Kerjaannya udah taburan mulu Udah kayak anjing sama kucing Kayak tahun sama Jerry Padahal nomor satu kakak kita ini Namanya Muhammad Dikasih aja si bangsat satu Namanya Astagfirullah Sudah jelas-jelas Nama kakak kita namanya Muhammad Karena kita benci Kita bermusnah Diganti namanya di HP Itu kontaknya Bangsat satu Yang nomor tiga juga gitu Namanya Sebetulnya deh Diganti aja Laknatullah Astagfirullah Nah ini sebetulnya Nggak boleh seperti itu Ya nama tulis Nama aja bro Nggak perlu juga Sampai segitunya Ini kadang kan pada ngawur Artinya apa tuh Begitu udah saking bencinya Mendarah daging dalam diri dia Sakit Benci merasa jinji Jadi sampai namanya Dikasih bangsat satu Laknatullah Nah kan Itu boleh saya ingatkan Jangan sampai terjadi Kalau jubilamin Jalik Dan kalau kita bicara Masalah bersedekah Seperti yang saya sampaikan tadi Beribadannya sudah Gus Hidup baik sudah Gus Bersedekah juga sudah Nah ini disini Ada perlu saya luruskan Kadang begini Sudah dirapin Manusia itu Allah tidak menyukai hal Misalnya rezeki yang akan diberikan Dari rezeki yang akan diberikan oleh Allah Bisa jadi terpending Bisa jadi tercancel Memangnya dengan dihadiri Disaksikan oleh manusia lain Orang banyak Dengan begitu tuh Rezeki yang berhudup Datang dikasih manusia Tadi kan kagak Tujuan kita kan dari Allah Bismillahirrahmanirrahim Nawa itunya Dilahi Talahkan Allah Ya sudah cukup Dengan satu kata Tangan kita memberi Tangan kanan memberi Tangan kita Jangan sampai Nanti coba diperhatikan Bisa jadi mungkin Saya bersedekah selama ini Tujuannya sudah betul Nawa itunya sudah betul Tapi pelaksanaannya Bisa jadi ada yang salah Nah ini Tolong Diperbaiki dan dibenahi Jadi gak perlu Kita gak ada urusan Sama manusia lain Bisa ada masalah sedekah Urusanku adalah Kepada Allah Kalau niat Bersedekah Lelahi talahkan Allah Ya sudah Jangan sampai ada yang tahu Jangan sampai ada yang menengah Sedekahkan saja Di antara sebagian hatamu Apa yang ingin kalian sedekahkan Nah itu yang betul Jadi agar artinya Sedekah tadi itu Bisa bermanfaat Amal ibadahnya Hukum imbal baliknya Nantipun itu Pasti akan diganti Berapa kelipatan Rezeki yang datang Yang tidak terduga Entah dari arah mana Dari segala penyuruh Jika Allah sudah berbanding Karena kita melakukannya Lelahi ta'ala ikhlas Semata-sematanya Karena Allah Ya insya Allah Dengan cara apa? Dengan cara lakukan Rumus hukum tarik menarik Bagaimana pengetahannya? Seperti ini Misalnya Jadi magnet rezeki Atau hukum tarik menarik Itu sebenarnya sangat simpel Sudah dikatakan Mungkin jika selama ini Kita bersedekah Kepada seseorang Katakanlah Kita bertemu nih Orang di tengah jalan Yang memang benar-benar Orang itu menderita hidup Kemudian kita berikan Sedekah Entah itu berupa barang Uang atau apapun itu Atau makanan Atau sebagainya Kadang gila Kita malah minta didoakan Ini Saya kasih rezeki Tolong doakan saya ya Semoga dagangan saya laris Semoga usaha saya sukses Semoga ini Coba sekarang Kalau kita mau memakai Hukum tarik menarik Hukumannya rezeki Diubah Caranya bagaimana Walaupun pada dasarnya Dia orang tidak mampu Dan kita memiliki sedikit rezeki Yang lebih bisa kita bagikan Kita sedekahkan kepada dia Berikan sedekah kita itu Dan doakanlah Doanya apa? Ya berikan doa yang terbaik Oleh kepada yang Si penerima sedekah tadi Saya doakannya pak atau ibu Semoga murah rezeki Semoga usahanya lancar Semoga sehat selalu Dan sebagainya Nah ini akan sangat lucu Kejadian Biasanya kalau kita memberikan Sedekah kepada orang lain Yang disedekahin tadi Mendoakan kita ini enggak Kita yang menyedekahin Kita yang memberikan sesuatu Kita juga yang memberikan doa Untuk dia Nah disini yang perlu dipahami Ternyata hukum seperti ini Kalau jika kita terapkan Kita perhatikan Semoga Allah Hasilnya akan sangat luar biasa Karena hukum itu Akan berbalik Apa yang telah kita berikan Kepada Si penerima sedekah tadi Itu hasilnya akan berbalik Kepada kita sekarang kali lipat Apa yang kita doakan Kepada si penerima sedekah tadi Maka doa itu Akan berbalik kepada kita sendiri Pada nantinya Itulah yang namanya Hukum tarik menarik Atau tabur tua Karena kita menanam Pada masanya nanti Kita memanen Gitu Ya gelah Sudah sederaku Pak muslimin Alhamdulillah Yang dimulai kerawa Dimanapun saja berada Selain itu juga Karena sebagian Saya perhatikan Masih ada Yang masih suka Banyak dalam Ber Ucap Yang tidak pandai bersyukur Artinya bagaimana Itu tadi kita kembalikan Walaupun hatinya ditata Pikirannya sudah mantap Solatnya sudah bagus Sedekahnya sudah bagus Tapi ada satu hal lagi Yang perlu dijaga Ucapan diantaranya Selain bicara kotor Tolong deh Stop Jangan mengeluh Ini jangan Kagak dikit-dikit Dikit-dikit Aduh Dikit gimana Aduh bagaimana Kok bisa bikin Ini harus gimana Itu stop aja Ya Allah Hidup kakak gini Terguak Gimana nih Ya Allah Aduh Gusti Maaf Diteh Kan gitu Jadi intinya Walaupun Walaupun dalam kondisi Kita susah Atau senang Tetaplah Perbanyak bersu Contohnya nih Suami berangkat dagang Istri di rumah Eh suami pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Laku dagangannya apa Alhamdulillah Gak lah Gak ada yang laku bu Nah Yaudah Jangan malah ditarungin Jangan malah dinyak tahu Alhamdulillah Gitu aja udah Jadi jangan malah ureng-ureng Ada yang tanya Gimana apa dagangnya Lancar Alhamdulillah Walaupun baru laku satu Tapi nikmat rasanya Alhamdulillah Semoga menjadi berkah Amin Ini kan kagak Kerjaan yang melulu Mengucap syukur aja Susahnya minta Allah Mau mengucapkan Alhamdulillah Cuma satu kali Di saat apa Di saat sudah makan Sedekan Baru Alhamdulillah Itu doang Jadi kenikmatan Kebaikan Hal-hal yang lain Sudah diberikan Allah Pada kita Itu sudah lupa Semuanya Gak sadar Kita gak sadar Dari kita bangun tidur Itu sudah diberikan Kesehatan matah Kita masih melalui Mulut kita masih Bicara Hidung dan mulut kita Masih bisa bernapas Seluruh organ tubuh kita Masih bisa bergerak Apakah itu bukan Suatu anugerah Walaupun pada dasarnya Kita gak punya duit Kita hidup Bisa dibandingin Orang kaya Raya Mobilnya 200 Satu mobil Harganya 2 miliar Apartemnya Dimana-mana Begitu jam 6 pagi Bangun tidur juga Ya Allah Kenapa badan saya Gak bisa bergerak Ya Tumpuh Kenapa Setruk Wek Makanan banyak Gak bisa makan Milih ini Milih itu Karena apa Diabetes Wek Percuma Jadi jangan dianggap Dengan kekayaan Berlimpah Itu bisa menjamin kebahagiaan Tapi kita pun Orang yang tidak mampu Orang Miki pun Sebetulnya bisa bahagia Dengan bersyukur minimal Kemenangan kita satu Masih diberikan kesehatan Masih diberikan Kutuhan dalam rumah tangga Masih bisa beraktifitas Hanya saja Di saat kita beraktifitas Atau bekerja Hasilnya belum sesuai Dengan harapan Nah di saat itulah Kadang timbul ujian Bagi yang sabar Ya itu tadi contohnya Tetap selalu istiqomah Dan selalu bersyukur Tapi bagi orang Tidak pada yang bersyukur Ya isinya Ngeluh Ngupat melulu Kan gitu Jadi dikala kita susah Dikala kita ada masalah Justru malah Jangan ngalor Ngidur Blah-blah-blah Yang gak jelah Malah tawuran melulu Belum-belum Berikan pengertian Kepada istri Berikan pengertian Kepada suami Ayo kita bawa sholah Ayo kita minta Ayo sama siapa Bawa biru sikit Sambil nonton TV Sepegang tasben Ya Apapun itu Semuanya bagus Silahkan saja Sesuai dengan Kemampuan dan sebisanya Gunakan Mampakan waktu itu Untuk itu Kenapa Secara tidak langsung itu Selain menjadi amal ibadah Untuk kita Insya Allah juga bisa Menenangkan pikiran kita Memberikan kekuatan Batin kita Dan insya Allah juga Bisa memberikan solusi Pembuka pintu rezeki Untuk yang nantinya Itu solusinya Yang terbaik Sebetulnya Kalau dirasa Seolah lima waktunya Sudah lurus Coba deh Bangun Malam Salat tahajud Ada yang menarik disini Solat tahajud Orang membiasakan diri Itu harus tidur dulu Katanya Ada yang seperti itu Solat tahajud Harus di atas jam 12 Katanya Begitu Jadi gimana Ya sasa saja Solat tahajud Kapan pun Silahkan saja Malam hari Tapi Kalau kita Sedang memiliki Hajat Atau menginginkan Sesuatu Sedang berkeinginan Sedang memohon Mengajak kepada Allah S.W.T Coba deh Tepat pada jam 11 malam Lebih 11 menit Mulailah Untuk menjalankan Solat tahajud Nah Jadi One quarter Atau quarter Empat Satu empat kali Yang berapa? Jam 11 malam Lebih 11 menit Jadi artinya Jam 11 itu Kita sudah berbunduk Sudah duduk di Sajadah Sambil menunggu 11 menit lagi Pas Di angka jam 11 Lebih 11 menit Allahuakbar Mulai Insya Allah Ya Pasan akan itu Kalau di atas jam itu Gimana Ya sasa saja Silahkan saja Tidak ada yang melarang Mau jam 12 Mau jam 1 Mau jam 2 Selat tahajud Silahkan saja Tapi kalau kalian Saatnya memang Sedang membutuhkan sesuatu Ya Katakanlah Memiliki suatu Keinginan Atau sedang berhajar Kepada Allah Coba deh Saya sarankan Selat tahajudnya Di jam 11 Lewat 11 menit Insya Allah Nanti Apapun masalahmu Di situ akan ada Solusinya Amin Ya Rabbal Alam Nah di awal Nah di awal tadi Sudah saya sampaikan Kalau setiap Dalam Selat Fardu Kita hanya Perbanyak bersyukur Dan mendoakan Ke orang tua kita Guru-guru kita Baik orang tua kita Yang masih hidup Di dunia ini Maupun yang sudah Menghadap Dalam arti Yang sudah meninggal dunia Sudah almarhum Atau almarhumah Lalu kapan Kesempatan kita Untuk meminta Kalau memang Sudah saudaraku Saat ini Sedang berhajar Memiliki Katakanlah Masalah yang benar-benar Urgen Yaitu entah Sedang mau terlihat Hutang yang sangat banyak Ratusan juta Atau melihara Rumah tangannya Berantakan Usahanya mungkin bangkut Atau yang lagi Butuh modal Ada juga yang sakit Bertahun-tahun Gak punya sembuh Belum menemukan ubat Dengan segala usaha Upaya sudah diusahkan Tapi tetap saja Masih sakit Coba Sudah saudaraku Apalagi kalau sudah Bersuami istri Ya aja istri Tepat bangun Di saat Sebelum Ajan subuh Berkumandang Artinya itu Jelas di atas Yang tiga Misalnya nih Di majid itu Biasanya sebelum Ajan berkumandang Itu kan ada tuh Yang ngaji dulu Orang selawatan dulu Dan sebagainya Puji-puji ya Karena berbeda-beda daerah Berbeda-beda tempat Itu Biasanya berbeda juga Ada yang nanti Di daerah sana itu Kalau sebelum Ajan subuh berkumandang Maji aja terus Ada lagi yang di tempat lain Nanti Ini membacakan sholawat Ada lagi yang Membacakan puji-pujian Dan sebagainya Nah di saat jam itu Sudah Segera ambil arhulu Ajak suami Atau ismi Jika aku ajak Anak-anaknya Silahkan laksanakanlah Sholat Hajar duarka Nah setelah Kalian melaksanakan itu Silahkan Coba mengandulah Kepada Allah Apa yang menjadi Keinginan kalian Apa yang menjadi Masalah kalian Insya Allah Tidak akan lama Itu nanti Semuanya akan Dijawab oleh Allah Dan kalian Yakin Seyakin-yakinnya Bahwa pertolongan apa itu Pasti ada kejahatan Pasti datang Insya Allah nanti Akan segera Terselesaikan Semuanya Apapun Masalahnya Seberat apapun Masalahnya Sebesar apapun Urusannya Pasti semuanya akan Sebesar apapun Coba itu Insya Allah Kalau kita bicara Hidup Sebenarnya sangat Simple kita Belajar dari Vilosofi Seperti tumbuhnya Padi Mau kaya Mau miskin Padi itu kan Seperti disipat Semakin nunduk Itu semakin berisi Kalau dia Tidak adanya Pasti dia akan Mendungak Karena apa Kopong Tidak ada biji berhasil Itu ilmu yang Sangat baik dari padi Dan ilmu baik yang Keduanya dari Vilosofi padi apa Satu biji padi Kita tanam Itu akan tumbuh Satu rumpun Satu rumpun Akan menghasilkan Ratusan bahkan Ribuan biji padi Yang kemudian Setelah nanti Sudah matang Itu akan dijadikan Beras Beras kemudian Menjadikan sumber kehidupan Kepada manusia Maupun hewan Makhluk yang lain Jadi artinya apa Kalau kita sudah tahu Ilmu seperti itu Ya kembalinya Ketadi Perbanyaklah Membeli daripada Meminta Kalau saya menanam Satu padi Kalau saya menanam Satu kebaikan Pasti satu padi ini Akan tumbuh Satu rumpun Satu rumpun Akan berbuah Ratusan bahkan Ribuan biji padi Yang akan menjadi beras Untuk saya sendiri Dan yang lain Begitu dengan Dengan kebaikan Dimana kita sedang Menginginkan Sesuatu hal yang besar Berhajat yang besar Masalah kita sedang besar Ya coba Bersedekalah juga Dengan sebanyak-banyaknya Kenapa? Bisa jadi Sebekahmu seribu ini Seperti tahu banyak Satu biji padi Ditanam menjadi Satu rumpun Dan ratusan biji padi Yang akan dipanen Dengan seribu rupiah Yang kalian sedekahkan Bisa jadi Nanti bisa menjadi Ratusan ribu Atau jutaan Hasil yang akan kalian terima Nah itu adalah Hukum investasi Tapi disini Jarang yang menyadarinya Tapi saya ingatkan kembali Cara sedekahnya bagaimana? Ada Ada cara-caranya Seperti yang sudah saya ajarkan Di awal tadi Sedekahnya jangan panik Memang ilahkan ala Pengen bersedekat Pengen berinvestasi Untuk dunia Akhirnya Jadi kalau sesedekah dikit Gimana? Ya itu tadi berbandingannya Kalau sudah tahu Satu biji padi Ditanam menjadi Satu rumpun Kemudian berbuah ratusan Kenapa cuma nanam satu? Tanam aja sekarung Itu kan berapa ribu biji Begitu panen hasilnya berapa? Sudah terbaca kan? Sekian puluh ton Jumlahnya sekian juta Bahkan sekian miliar biji Padi yang akan diterima Begitu juga dengan Amal atau ibadah Atau sedekah Semakin banyak kalian Bersedekah Berbuat kebaikan Maka ini saya Pada saatnya nanti Kalian akan memanen Kebaikan yang akan datang Luar biasa Banyaknya di luar Dugaan kalian Gitu ya Bicara masalah mindset Tolong dirubah Pola pikirnya dirubah Kalau hatinya sudah tertata Pikirnya sudah tertata Ibadahnya sudah dibenerin Sholatnya sudah bagus Ucapannya sudah dijaga Nah sekarang mindsetnya deh Bicara dari pola pikir Atau cara kehidupan kita Dirubah mindsetnya Lakukan perubahan Kalaupun ada masalah Musibah Resil Apapun itu Yang sifatnya berat Ini jangan ditambah berat Ubah mindsetnya Dengan berat Menjadi ringan Waduh masalah ini sulit banget Buatlah menjadi Mudah Kalau kita merasa lelah Jangan mengeluh Ubah menjadi Lilah Insya Allah Kita akan menjadi berkah Gitu loh Mensetnya dirubah Kalau saya bersedekah Pasti rugi Enggak Saya ubah mindsetnya Dengan makin saya banyak bersedekah Maka saya semakin Kaya Walaupun pada dasarnya Di rumah itu Kagak ada Atau bisa lebih rupiah Tapi yakin Dengan bersedekah ini Saya menjadi Kaya Sukses Dunia Dan akhirat Saya akan menjadi amal ibadah saya Untuk menjadi jalanan Allah nanti Amin Seperti itu Jadi jangan lagi Karena saya ketakutan Duit cuman Serebu Di rumah aja Bisa untuk beli telur Satu misalnya Katakanlah Dua lima ribu Ini saya beli telur Bisa untuk cukup makan saya Tapi kalau saya bersedekahkan Saya gak makan dong Itu Itu sebenarnya yang salah Ya sudah Yakin aja Nanti pasti ada Tolongan dari Allah Pasti ada gantinya dari Allah Niatkan saja Lilah Kita alahkan Allah Jangan ada kata takut Dengan bersedekah Saya akan miskin Itu belum pernah terjadi Yang ada Juga semakin banyak Kita bersedekah Itu akan semakin Hidup kita menjadi Lebih baik ke depannya Apalagi sedekahnya ini Sedekah yang luar biasa Kategorinya sedekah Sedekah apa Sedekah yang belum pernah Kita lakukan selama ini Ya sedekah selama ini Mungkin seperti Di kotak masjid Menyantuni anak yatim Membantu Pembangunan majedan Bundok Santa Membantu Keyayasan Dan sebagainya Jadi antar sedekah-sedekah Yang umum Yang sering kita dengar Nah disini Disini coba Sudah saudaraku Kalau kalian saat ini Sedang berhajar Memiliki keinginan Atau segera terselesaikan Dari semua permasalahan hidup Yang kalian hadapi saat ini Lakukan sedekah ekstrim Yang belum pernah Kalian lakukan selama ini Contohnya apa saja Satu Mungkin selama ini Kalian tidak pernah terpikirkan Untuk bersedekah Kepada Menjaga WC umum Datangin aja Pagi-pagi Sambil berangkat kerja Atau berangkat Ati pita Atau berdagang Atau apapun itu Temuin dulu Berikan diantara Sebagian yang kamu miliki Kepada orang itu Belum pernah dilakukan Lakukan Kenapa harus menjaga WC umum Nah itu insya Sebalasannya Karena kemasakannya sendiri Apalagi Sedekah yang belum pernah dilakukan Kita menjadikahi Kucing jalanan Yang terlangka Seperti sama-sama kita Selama ini Kita ketemu kucing Di jalan kurus Kurapan Pedal Kumo Kadang malah yang ada Jiji Yang ada ketemu Kita tendang-tendang Boro-boro Kita makan Di rumah makan Kita lagi makan Di kucing dekat Kita tendang Nah sekarang diubah Inilah diantara Sedekah yang belum pernah Kalah Caranya bagaimana Tuh Ke pasar Beli ikan Satu kilo Cuci yang bersih Bumi yang enak Suruh istrinya goreng Di saat kita mau Pergi yang kemanapun Itu masuk ke dalam Taperware Digoreng yang enak Masuk ke Taperware Kita pergi kemanapun bawah Terus Kalau di jalan nanti Kita bertemu Kucing-kucing liar Seperti itu Yang kelaparan Bahkan yang penyakitan Yang kurus Kering kurang makan Turun santuni Berikan makanan Berikan ikan Atau ayam Ya Ikan goreng Ayam goreng Silahkan Lakukan itu Apakah setiap Fokus Ya selama kita Kita mampu membelinya Laksanakan setiap hari Lebih bagus Kalau kucing kita sendiri Gimana di rumah Ya kalau kucing kita sendiri Tidak ada hukumnya Ini memang hukumnya Wajib Namanya kita memelihara Kucing di rumah Ya wajib kita openin Amal ibadah ini Ya dapat sama saja Cuman Ini saran saya Kalau kalian sedang merajat Sedang menginginkan sesuatu Sedang bermerajat pada Allah Coba Sedekahi kucing-kucing liar Di luar sana Insya Allah Nanti pasti ada solusi Pasti ada jalan Untuk kalian keluar dari permasalahan Sedang kalian hadapi saat ini Yang ketiga Mungkin sudah tidak asing lagi Dalam setiap rumah tangga kita Ada semut Semut dimana-mana Lagi bikin kopi Diganggui Dimasukin semut Makan Dan ini sudah menjadi hal Yang terjadi malah kita bunuhin Dikepas-kepasin Kasih racun Semperbaik Kasih Kapur ajaib Dan sebagainya Jadi saudara-saudara aku Ada satu hal yang perlu dicatat Mulai detik ini Setelah kalian mendengarkan Udini Setop melakukan Hal-hal seperti itu Tapi dia sangat Mengganggu Betul Kalau mengganggu atau tidak Itu tetap Makhluknya Allah Sama seperti kita ini Sama-sama ciptanya Allah sepertinya Jadi harus bagaimana Kumpulkan secara pelan-pelan Giring ke teras Taruh di depan rumah Atau dimanapun itu Setelah semuanya Terkumpul Sudah bersih Dikeluarkan semuanya Ambil gula Gula pasir Atau gula putih Itu 3 sendok boleh 5 sendok boleh Letakkan di tempat Kalian mengumpulkan semua tadi Jadi gak boleh dibunuh Gak boleh Jika kalian ingin terbuka Rezekinya Pengen segera Selesai masalahnya Boro-boro dibunuh Jangan Disiksa aja Jangan apalagi Sampai dimunuh Jadi lebih bagusnya gimana Dikumpulkan Dinapai Diberikan sedekat Dengan berupa gula Insya Allah nanti Sama dengannya Nomor 1 Nomor 2 tadi Itu juga akan Apa Bisa mendukung Bisa segera menyelesaikan Semua permasalahan Pemaksa yang sedang Kalian ada di saat ini Insya Allah Terus dalam kehidupan Sehari-hari pun Ya kita jangan pelit Sekarang saya tanya Ada gak diantara Sudah yang ingin menjadi Distributor Atau agentnya Rezeki dari Allah Distributor uang nih Pasti pada mau ya Pasti berbuka Sebetulnya mudah Karena sifatnya Yang namanya distributor Di dini-dini saja Mau distributor beras Distributor sembako Distributor return Itu pasti Di gudangnya itu selalu ready Karena apa Disiapkan dari perusahaan Memang untuk dibagikan Ke toko-toko Ke cabang Ke konsumen Karena sifatnya Dari distributor ini Yang selalu membagikan Makanya udangnya Tidak pernah kosong Selalu ready stock Artinya bagaimana Kalau kita ingin menjadi Atau dipercaya oleh Allah Menjadi agent Atau distributornya Rezeki di dunia ini Ya bermurah hatilah Kalian kepada sesama Karena setelah Tidak langsung Sadar atau tidak Kalian mungkin selama ini Tidak menyadari Kalau semuanya Harta yang kalian miliki Uang Pendudukan kalian miliki Itu semuanya Hanya titik Dan disitu ada Hak-hak yang harus Derasahkan kepada Orang yang membutuhkannya Jadi begini rumusnya Katakanlah hari ini Saya mendapatkan Uang 5 juta Apa kamu sambil sendiri Insya Allah Kalau saya pribadi tidak Paling saya sambil Selebihnya saya bagikan Nah dari situlah Allah Alhamdulillah Allah Apa kata Allah Wah Ini orang saya kasih Uang 5 juta Dia cuma ambil 2 juta 3 juta dibagikan kepada orang lain Coba kita tambah Nanti segit-seginya Ditambah lagi sama Allah Dah 10 juta Ternyata apa Saya ambil lagi Hanya berapa Ya katakanlah 5 juta 5 juta Saya bagikan lagi Karena takubahnya Saya itu seperti Hanya seorang distributor Yang membagikan Kemudian kepada Salar atau cabang-cabang Atau toko-toko Sampai ke konsumen Karena Allah Tuhumah tahu Setelah kita diberikan Rezeki ternyata Amanah dan suka berbagi Maka dari itulah Rezeki kita Ditambah lagi 5 juta 10 juta 100 juta 1 juta Diberikan kemudahan Rezeki mengalir Ke dalam diri kita Karena Allah tahu Setelah memiliki Atau diberikan rezeki kita tadi Kita orangnya amanah Tidak pelih dan suka berbagi Rezikinya mudah Nah menarik kan Lakukan itu Jadi setidak ada Langsung kita itu Menjadi agent Atau distributornya Rezeki dari Allah Orang yang amanah Dipercaya setelah kita Diberikan rezeki dari Allah Kita bagikan lagi Kepada sesama Yang membutuhkannya Insya Allah Sampai akhirnya Tidak akan Kekurangan sandang Pangan dan papan Berkecukupan Artinya seperti itu Berkecukupan dalam dunia Akhirnya sudah jelas Amal ibadah menantinya Berbeda lagi Dengan orang yang pelih Diberikan rezeki sama Allah Dikak kepin sendiri Dimakan sendiri Nah ini Berarti dia Tidak punya seller Tidak punya toko Tidak punya konsumen Jadi akhirnya Untuk apa Allah mau ngasih lagi ke dia Oh dia pun dikasih Tidak dikembangkan Tidak dikatakanlah Tidak disebaluaskan Tidak dibagikan Kepada orang yang butuhkannya Ya sudah Porsinya Katakanlah beri 5 juta Ya mungkin bisa jadi Nunggu 5 tahun 10 tahun lagi Dia baru diberikan 5 juta lagi Nunggu dia habis dulu Walaupun sudah habis juga Karena dia poy-poy Itu malah diseksa sekalian Karena lo pelih 5 juta yang udah saya kasih Itu tidak Tidak kamu bagikan Dembangan kemakanan Sudah rasain Seharusnya 5 juta itu Jatah kamu setahun Tapi kamu royal Kamu beri dalam sehari Untuk berpoyak-poyak Berkepentingan Apalagi sifatnya maksial Ya sudah Sengsara menentu Itu bakal tadi bagikan Tidak Bentuk sedekah itu Entah berupa uang Makanan Diceritakan kepada orang lain Artinya apa Supaya orang lain tahu Ini gue banget loh Nah ini sebetulnya Kagak boleh Makanya saya bilang tadi Kalau bersedekah Tidak tangan kanan Memberi tangan Tidak sampai melihat Artinya apapun Juga kita berikan Jangan lagi Apalagi diomongin Apalagi diungkit Apalagi dipintak lagi Naudibulamin Apalagi dipintak lagi Diambil Atau diungkit Disebut saja jangan Jadi artinya apa Lupakan Anggap saja sudah Kita tidak pernah Melakukan apa-apa Kenapa harus Katakan Kalau kita sudah Bisa melupakan Kalau kita masih Mengungkit Mengungkit kembali Masih menenang Kembali Membicarakan lagi Akan semua hal Kebaikan atau sedekah Sudah pernah kita berikan Kepada orang lain Itu saya nyatakan Saya khawatirkan Akan berpotensi Gugur Gugurnya dalam apa Ia bisa jadi amal Ibadahnya tidak dapat Apa yang sedang kalian Hajarkan saat ini Tidak akan dikabungkan oleh Allah Jadi artinya Udah Gual saja Lost door Lepaskan saja Ya lupakan Ikhlas dari Allah Yang digunakan Jangan hanya ikhlas Ikhlas Ikhlasnya Dilahir maupun batin Lepaskan saja Sudah terserah Yang penting Saya sudah mengeluarkan Sebagian diantara Sudah saya miliki Perkara nantinya Saya dapat amal Ibadahnya suku Tidak ya terserah Mau dibalas baik Atau tidak Terserah Ini yang sudah Meletakkan kewajiban Saya ingat Allah Jadi jangan Sekali-kali Apapun yang kalian lakukan Apalagi Sampai dipintah kembali Apalagi disebut-sebut Diunggit-unggit Ngomong ke kanan Kiri Tentang Teman-teman ceritakan Itu dosanya Sangat besar Dan tidak akan menjadi Amal ibadah Dan tidak akan menjadi Berkah Tapi setelah saya bersedekah Itu kok Padahal sudah begini Sudah begitu Tapi kok Sudah sekian hari Sekian minggu Sekian bulan Belum juga Tak berubah Nah ini Yang perlu saya tegaskan Satu hal yang perlu Segera ingat Karena kalian baru Melakukan perubahan Itu butuh Butuh proses Jadi artinya Di saat kalian Sedang berproses Itu jangan protes Ah gimana sih Gue udah sedekah Tapi kok masih Tetap juga gini Udah sholat capek-capek Betul agini Udah berdiri Ini yang sering salah Kembali lagi Kembali yang tadi Disebut lagi Diungkir lagi Ini sudah berpotensi Gukur Artinya apa Sudahlah Semua hal kebaikan Yang kalian akan lakukan Lupakan Beribadah Beribadah adalah Suatu kewajiban kita Sebagai makmus Bersedekah Itu juga kewajiban Sudah lupakan saja Memang itu kewajiban kita Jadi gak harus Perlu dipaksa Tapi kok Apa yang saya hajatkan Saat ini belum terkabul juga ya Bahkan sudah Sebulan Dua bulan Tiga bulan Bahkan ada setahun Saya ingatkan kembali Ingat Saat itu Kalian sebetulnya Sedang diproses Jadi jangan protes Kalau kalian banyak Pemprotes Saya nyatakan 100% pasti gagak Bukan hasil yang kalian dapatkan Tapi hanya penderitaan Dan empatan Yang tidak akan habisnya Jadi semuanya kita lakukan Akhirnya Berujung sia-sia Jadi jangan kita tuh Berserkah Mengharap pujian dari manusia Mengharap mau dikembalikan Pokoknya Kalau saya sudah berhajat ini Berserkah ini Saya harus dapat ini Kalau enggak Awas Nanti saya ambil lagi Awas Kamu saya omongin ke orang lain Nah Ujimulamin Sumber energi kehidupan ke manusia Dan seluruh tumbuhan Serta hewan Dan seluruh mahluk Yang ada di dunia ini Di saat dia bersinar Dia hadir Sama matahari Tanpa dia meminta Jika siang lagi Nyuci pakaian Jemur sesuatu Kering oleh matahari Coba saja Kalau enggak ada matahari Semuanya secara sesudah Kembali Hilang Musnah Mati dan sebagainya Kan seperti itu bahasa Tapi tidak Di saat sore hari Dia tenggelam lagi Besoknya hadir lagi Nah Artinya Matahari itu Tanpa diminta Tanpa mengharapkan Balasan apapun Tanpa mengharapkan Imbalakan apapun Tetap akan selalu hadir Menyinari Dan bermanfaat Untuk kehidupan Seluruh mahluk Di muka bumi ini Perkara manusia Memberterima kasih Atau tidak kepada matahari Itu dia tidak mengharap Perkara manusia Membalas budi Atau tidak Itu matahari Tidak berharap Tapi tugasku Kata matahari Aku akan selalu datang Di saat aku bersinar Untuk memberikan Sumber energi kehidupan Untuk kalian semuanya Dan di saat aku kembali-kembali Di saat aku datang Artinya apa? Kita berbuat kebaikan itu Jangan mengharap Keimbalan atau balasan apa itu Jadilah seperti matahari Kita sudah berbuat baik Sudah Sedekah sudah Perkara orang Mau berterima kasih atau tidak Ya terserah Mau dibalas atau tidak Yang penting Terserah Yang penting Saya sudah berbuat kebaikan Gitu Kenapa matahari Bisa abadi seperti itu Dari zaman Nabi Adang Sampai insya Allah Sampai kiamat nanti Matahari tetap lakukan Tetap apa ya Prosesnya tetap seperti itu Pagi datang Sebenarnya tanggelam pagi Dia abadi Kalau kita bisa mengikuti Berlusifnya matahari Ya insya Allah Apapun yang ada di dunia ini Selama kita hidup Yang masih berlama manusia Ya akan menemukan kebedian Seperti itu Tenang Tidak ada rasa penyesalan Yang Anda malah bangga Bahagia Karena bisa memberikan Suatu hal Atau kontribusi Yang bisa bermanfaat Untuk orang lain Itu luar biasanya Matahari Mau berterima kasih atau tidak Yang penting saya tetap berbuat baik Berterima kasih atau tidak Yang penting saya tetap memberi Ya Nah untuk kemudian Di saat kita sedang ada masalah Itu urgent Baik masalah kehidupan Rumah tangga Rejeki utang-putang Asmara Bisnis dan sebagainya Tolong sudah Jangan sekali-kali Ada kata-kata Negosiasi Konsultasi kepada dunia Perdukunan Ya Katakan no untuk dukun Katakan yes untuk Allah Kenapa Semua yang ada di muka bumi ini Semata-mata Tercipta Itu atas kehendak Dan disini Semua apapnya terjadi Di dunia ini Atas kehendak Allah Bukan kendara dukun Jadi kalau kita sudah tahu Jawabannya seperti itu Oh iya Ini terjadi Saya dibantang Ini karena Allah Jangan karena santet Karena ini Karena itu Itu sering salah Dalam penafsir Akhirnya apa Berkonsultasi Menurutin si kembah Anu-kembah ini Yang itu Yang ini Ah Udah Yang ada Justru kalian nanti Akan menjadi sirik Dan mau sirik Hidupan kalian akan selesai Yang seharusnya Kalian bisa menyelesaikan masalah Tapi menambah masalah Dimana masalahnya Yang maharnya harus ini Harus itu Belum lagi nanti Malah dijadikan korban Pelancehat Korban mencapulah Penipuan Penggandaan duit Penarikan pusaka Harta karun dan sebagainya Nah logikanya Kalau si dukun bisa melakukan Kekayaan Menggandakan orang lain Kenapa sih Tidak memperkaya diri sendiri aja Kenapa harus pakai duit orang lain Ya kan Dengan harus syarat ini Nah pertanyaan saya Apakah bi Apakah ada Kudalam Islam seperti itu Pengasihan Tingkat Db asmara 5 juta Lebih tinggi lagi 10 juta Super tinggi Eksekutif 100 juta Dan sebagainya terus Kita sangkit Udah nyata-nyata Wah dikena santet Syaratnya apa Minyak jen apel Kemenyiannya ini Ayam hitam Aduh hancur Dan dunianya hancur Akhirat Terakhir Jadi hindari itu Jangankan kita berkonsultasi Atau kita berubat Kedukun dan sebagainya Apakah kamu minta tolong Pada dukun Kita bertanya saja Itu dosanya sudah sangat besar 40 hari 40 malam Ibadah yang kita lakukan Semuanya hilang Mustah No No kalau saya Ya bertanyalah Kepada alinya Kalau kita sebagai muslim Ada tuh yang namanya Ustaz Ya iya Ada seh Ada hape Ulama Guru-guru kita Bertanya langsung Saya Ya ustaz Atau ya kiai Ya habet Atau ya guru Saya sudah mengalami masalah Seperti mohon solusi Nanti insya Allah dipimpin Jalan yang benar Jadi kalau kita muslim Ya gunakan dengan cara muslim Sesuai dengan syarat islam Nanti insya Allah Oleh beli-beli Pasti diberikan solusi Tapi gak Jangan ke dukun Wah ini Gusli Kayaknya anti banget Sama dukun Iya saya anti dukun Anti Ya Karena saya sangat Tidak mau Sudah-sudah saya Terjumlah ke dalam Bunya perdukun Apakah dukun Dalam telah ukur Pentunya Bukan Bukan segala-galanya Dukun juga Masih cipta Dan amalan Atau ramalan Apapun itu Digunakan oleh Para dukun itu Sudah jelas Bukan dari sumber Kitab Suci Al-Quran Tempat minitannya Juga pada Allah Nah ini sirip dan muslim Dosa besar Gereja terampun Lagi berlamin Ada lagi yang berikutnya Dalam kehidupan Sehari-hari Sudah-sudah Aku Coba saya sarankan Untuklah tetap selalu Berperasangka baik Kepada siapa? Ya kepada diri sendiri Kepada orang lain Belajaran untuk selalu Berperasangka baik Hilangkanlah rasa curiga Rasa-rasa yang negatif Pikiran yang kotor Apalagi kalau kita Sedang berajak Atau menyanyikan sesuatu Yang sifatnya kita ingin Dikabulkan dari doa kita Apa kata Allah? Aku adalah Apa yang menjadi Perasangka hamba Artinya apa? Kalau kita bisa Berperasangka baik Berpikir tentang hal positif Bahwa ini memang Rejiki saya Bahwa ini benar adanya Pasti dikasih Pasti Allah kasih Karena perasangka kita Sudah baik Tapi kalau kita selalu Berperasangka buruk Ya keburukan pula yang akan datang Yang adanya kegelisahan Resah pikiran Tidak nyaman dan sebagainya Berperasangka baik Selalu baik Terhadap sesamamu Terlebih lagi Kepada Allah Yang jelas Nyata Telah menciptakan Kita Insya Allah Kalau kita selalu Berperasangka baik Menjaga pola pikir kita Hati kita Perasangka kita Pasti kebaikan pula Nanti yang akan kita buah Tapi dalam kondisi Susah seperti ini Kalau kita bicara Sedekah Kus gimana? Sedangkan untuk Bersedekah Untuk makan saja Susah Tidak ada pikiran Bisa masuk Maka nyata Disa bilang Sedekah ekstrim itu Sebetulnya sedekah Yang bisa dilakukan Di saat kita Dalam kondisi Minus Bukan lagi minim Minus Sudah tidak punya apa-apa Tapi kita bisa melakukan Sedekah yang sifatnya Luar biasa Nah Itu bukankah Suatu hal yang luar biasa Karena kalian Dalam kondisi Minus Sudah-sudah Masih bisa melakukan Sedekah ekstrim Dengan cara-cara Yang saya sampaikan tadi Maka hasilnya pun Tunggulah pada saatnya Kalian akan mendapatkan Pertolongan yang luar biasa Datangnya rejeki yang luar biasa Yang datangnya tidak terubah-ubah Dari segala penjuru Dan ini akan menjadikan Hidup kalian Kedepannya Insya Allah Menjadi manusia yang Luar biasa Baik-sebut Secara materi Dan sebagainya Amin Itu diperhatikan Baiklah Saya rasa itu saja dulu Sedikit banyak dari saya Semoga ini bisa bermanfaat Untuk sedikit pencerahan Kepada saudara-saudara Kedemuan Atau Terima kasih Sudah menyimpan video Dan audio ini Semoga ini bisa bermanfaat Khususus untuk kalian Sudah subscribe Like Dan share Setelah membagikan video ini Kepada saudara-saudaranya Kepada sahabat-sahabat yang lain Baik itu mulai social media Di telegram Instagram Whatsapp Facebook Dan sebagainya Saya doakan Khusus untuk kalian semuanya Yang sudah melakukan itu Saya doakan Semoga selalu diberikan Kemudahan rejeki Sehat Jasmani Dan rohaninya Dimudahkan segala urusannya Jika saat ini sedang mengalami Sakit Segera diberikan Kesembuhan Dan diangkat penyakitnya Dijadikan semua urusannya Menjadi mudah Rejekinya menjadi lancar Diampuni segala dosanya Dan menjadi penuh Seganya nanti Dan segera bisa Segera menaikkan ibadah Haji Ketanah Sisi Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Sekali lagi Terima kasih Saya ucapkan Untuk saudara-saudara Semuanya Khususnya untuk Subscribe-saudara Di jalan surga ini Mohon maaf Jika ada tukur kata yang salah Yang kurang berkenan Karena pada dasarnya Manusia Tidak lukur Dan namanya salah Mohon dimaafkan Dari lahir dan mati Karena kebenaran Itu hanya milik Allah Semata Semoga ini bermanfaat Kalau bisa memaaf Jika ada salah kata Atau dalam penyampaian Mohon dimaafkan Dari lahir dan batin Insya Allah Kita akan berjumpa lagi Di video berikutnya Yang insya Allah Bisa bermanfaat Untuk saudara-saudaraku Dimanapun saja berada Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton